Intro Inspirasi pernikahan kali ini saya ambil dari tulisannya Beno Kritis tahun 1996 sudah cukup lama dalam buku yang berjudul Marital in Family nah di dalam bukunya maka Beno menekankan perlunya keterbukaan, kesediaan untuk menceritakan isi hati yang diberikan istilah personal disclosure atau self-disclosure kesediaan untuk menceritakan isi hati ini penting karena pasangan kita itu kan bukan Tuhan itu yang tidak mahatau Tuhan yang mahatau aja masih ingin kita berdoa menyampaikan isi hati supaya ada konfirmasi, ada keintiman, ada komunikasi, komunikasi, interaksi, membangun relasi nah karena kalau dengan Tuhan yang mahatau saja kita perlu berdoa apalagi dengan pasangan yang tidak mahatau kalau kita tidak punya kesediaan untuk menceritakan isi hati dan berharap pasangan tahu nah itu sumber malapetaka kita akan bahas dalam episode kali ini membangun keintiman yang didasari oleh kesediaan menceritakan isi hati Beno juga meneliti mengenai self-disclosure ini di dalam usia pernikahan nah ternyata di awal-awal pernikahan apalagi malah masa pacaran maka self-disclosure kesediaan menceritakan isi hati ini tinggi sekali dan itu berhubungan dengan skala tingkat kepuasan atau kebahagiaan pernikahan yang juga tinggi tapi pada tahun kelima hingga ke sepuluh puncaknya malah di kelimanya maka tingkat kebahagiaan pernikahannya turun dan juga mulai ketertutupan ada rahasia, mulai tidak bercerita lagi nah kenapa itu terjadi lalu solusinya bagaimana? kenapa tingkat keterbukaan sering menjadi semakin turun? karena punya pengalaman, punya track record ketika terbuka maka terjadi pertengkaran misalnya terbuka bapak ingin ngasih uang adiknya gitu ya berantem terbuka ngajak diskusi soal ini, wah beda pendapat atau pasangannya bukan teman bicara yang baik setiap kali diajak bercerita maka tanggapannya selalu negatif sisi oposisinya, sisi sebaliknya, cara berpikir yang berbeda nah itu membuat orang akhirnya, ah malas ngomong dah daripada ngomong berantem nah malas ngomong, malas ngomong lama-lama gak pernah ngomong akhirnya dua makhluk hidup, dua orang asing tinggal bersama dalam satu rumah tidak saling mengenal, gak saling mengerti karena itu sekalipun keterbukaan itu membawa pertengkaran maka yang diatasi adalah cara bertengkar yang baik cara berbicara yang positif, respon yang baik dulu baru nasihat nah tips-tips komunikasi ini yang perlu dipelajari sehingga tetap bisa membangun keterbukaan karena bagi mereka yang bisa berkomunikasi dengan baik maka justru grafiknya semakin lama bernikah semakin terbuka, semakin sehati, semakin sehati sepikir semakin sependapat, semakin sepadan dan itu membangun kebahagiaan yang semakin tinggi pula mari kita belajar untuk berkomunikasi dengan baik sehingga keterbukaan bisa dipertahankan sepanjang pernikahan Beno memberikan tips untuk berkomunikasi yang baik yaitu menjadi pasangan bicara yang asik jadi kalau misalnya pasangan mengajak berbicara berikan tanggapan yang positif dulu wih bagus banget tuh, begini nah setelah tanggapan yang bagus baru seandainya gini bagaimana, jangan belum-belum wah itu gak bagus tuh wah itu nanti rugi bagaimana, nanti bakal negatif terus ya males ngomong dah gitu lalu kalau pasangan terbuka, maka hargai keterbukaan itu bahkan kalau perlu kita juga ikut menjadi terbuka ketika kita pasangan terbuka kita menghargai keterbukaan itu maka dia akan terus terbuka makin terbuka, sehingga akhirnya hubungannya baik ketika terbuka dimarahi ya ngapain terbuka gitu kan misalnya dia bercerita dengan jujurnya, dengan terbukanya, dengan antusiasnya kalau dia bantu panti asuan, atau membantu adiknya wah kita berkata, wah saya senang tuh, saya itu wah punya pasangan yang baik hati atau kalau enggak, wah kamu tuh emang orang yang peduli gitu ya kita cerita juga nih, saya juga punya beban untuk hal ini kapan ya memberikannya, kalau perlu misalnya waktu dan jumlahnya dibicarakan dengan pasangan tapi ketika sebuah keterbukaan dihargai maka keterbukaan itu akan terus dilanjutkan sehingga hidup bersama yang saling terbuka itu akan membangun bonding ikatan yang kuat daripada dua orang yang saling merahasiakan membangun keterbukaan dan menikmati kebahagiaan itulah inti inspirasi kali ini salam bahagia selamat menikmati